Di materi-materi kemarin kan kita mungkin masih belajar ini kan ya, perintah select dengan berbagai variannya ya, select dari satu tabel, menampilkan data dari satu tabel, dari dua tabel, atau lebih kemudian mengkolompokkan berdasarkan kolom tertentu, kemudian memanggil fungsi agregat, subquery, fungsi mimpunan, dan seterusnya, di mana perintah-perintah itu sebagian besar hanya untuk menampilkan data dengan kriteria tertentu. Nah sekarang mulai materi ini kita belajar bagaimana kalau semua itu bisa dijalankan secara otomatis, misalkan maksudnya otomatis ini kita tidak perlu menjalankan query yang mungkin lebih panjang, cukup kita bungkus begitu dalam sebuah function. Konsep function sendiri di SQL itu mirip kalau kita di pemprograman itu kita belajar ini ada semester berapa, semester 3 atau 5. Kalau di PBO kan ada namanya method ya, atau kalau kita belajar Python ada namanya function ya. Ini mirip kalau kita belajar Java atau Python itu kan serangkaian proses yang banyak bisa kita bungkus dengan sebuah function, kemudian untuk mengeksekusinya kita tinggal panggil nama functionnya. Nah sama juga di SQL juga begitu, kita punya serangkaian perintah query yang mungkin panjang dan kompleks begitu, misalkan kita ingin memanggil perintah itu, kita tidak perlu memanggil secara lengkap, kita cukup bungkus dengan sebuah function, kemudian nanti kita tinggal panggil nama functionnya, seperti itu. Cara kerjanya kurang lebih sama dengan function-function kalau kita belajar bahasa pemprograman lain. Di sini perintah atau statement create function membuat kita bisa membuat function kita sendiri. Function sebenarnya sudah dipakai ketika kita belajar fungsi agregat, itu kan ada function bawaan yang sudah tersedia, begitu tinggal kita manfaatkan. Bagaimana kalau kita ingin membuat function sendiri, kita bisa membuatnya dengan menggunakan perintah create function. Nah ini langkah-langkahnya, pertama ya tentu saja kita harus menspesifikasikan atau meng-create function dengan nama tertentu. Dengan catatan nama function yang hendak kita buat itu tidak menggunakan nama function atau keyword yang sudah ada di SQL. Misalkan kita tidak boleh menggunakan nama function, nama functionnya select gitu kan, mungkin tidak boleh karena perintah select juga sudah ada di SQL. Jadi usahakan pakai nama-nama yang masih tidak terpakai. Kemudian langkah berikutnya, function bisa kita beri dengan parameter, ataupun tanpa parameter juga bisa. Kalau pakai parameter nanti di functionnya, itu di-update dengan tanda buka dan tutup kurung. Nama function, kemudian parameter, dan kemudian yang ketiga yaitu return tab dari function ini. Maksudnya ketika function itu dijalankan, dia akan menghasilkan data dengan tipe apa. Karena kalau function itu dieksekusi, dia harus menghasilkan sesuatu, output. Outputnya apa ini tipe datanya? Apakah data dengan bentuk integer, varchar, atau bahkan tabel, atau yang lain. Kemudian bahasa untuk membuat fungsinya apa yang harus kita tentukan? Karena kita belajar Postgre, pakai Postgre engine-nya, nanti language yang kita gunakan secara default pakai ini, PLPGSQL. Postgre sendiri support dengan berbagai bahasa yang lain, prosedural yang lain, cuma karena kita fokusnya menggunakan Postgre, mungkin nanti pada bagian language-nya itu diisi dengan PLPGSQL. Artinya kita menggunakan bahasa pemrograman di Postgre. Setelah itu kita definisikan, langkah berikutnya tentu saja kita membuat, menjelaskan lebih detail isi dari perintah fungsinya seperti apa. Seperti itu. Sintaksnya seperti ini. Sintaksnya, create, Anda bisa menambahkan optional or replace. Jika misalkan kita ingin buat fungsinya dengan nama tertentu, ternyata fungsinya itu sudah ada di database-nya. Jika sudah ada, pasti error karena bertabrakan, konflik. Biasanya kita tambahkan optional or replace. Or replace ini function, ini keyword function, kemudian ini nanti Anda isikan dengan nama fungsinya apa, bebas, tidak ada aturan tertentu, tapi rule of terms-nya, base practice-nya, pertama, jangan gunakan keyword yang sudah ada, yang kedua, yang intuitif. Artinya dari function itu, orang bisa nebak kalau function ini saya panggil ini, dia menghasilkan data apa. Jangan misalkan create function X, kan tidak jelas X ini apa ini. Ini yang intuitif. Baik Anda maupun orang lain yang tidak mengatakan function itu, bisa mengira-ngira kalau function ini jalankan, output yang saya terima apa. Lalu bagian berikutnya, yaitu parameternya, cara menuliskan parameter, yaitu nama parameternya apa, diikuti dengan tipe data dari parameter tersebut. Nanti akan ada contohnya. Kemudian, ini perintah kredit. Kemudian di item tab ini adalah ketika fungsinya itu di eksekusi atau fungsinya. Nanti di materi minggu depan atau minggu lagi, ada namanya store procedure itu cara kerjanya mirip. Kalau store procedure itu tidak memasukkan, itu harus dispesifikan atau dijelaskan di awal bahwa data yang dihasilkan dari function ini ketika di eksekusi, ada integer, ada decimal, ada varja, dan seterusnya. Itu nanti bisa kita spesifikan di bagian sini. Kemudian untuk language-nya, kita isi default saja, plpgsql, karena kita menggunakan Postgre. Kita tidak pakai bahasa lain untuk menetapkan ini. Kemudian diikuti dengan perintah S, kemudian diikuti dengan di-update ini, blok tanda dolar ini meng-update perintah-perintah yang berada di antara blok tanda dolar ini, ini adalah blok perintah function-nya. Kalau di bahasa Java kan pakai buka tutup kurung. Kalau di SQL, di Postgre, pakai simbol dolar ini. Berarti di sini yang di-update dengan dua simbol dolar ini adalah blok perintahnya. Blok perintahnya sendiri itu dibagi dalam dua bagian, yaitu pada bagian declare dan pada bagian begin-end-nya. Pada bagian declare, kita harus mendeklarasikan variabel-variabel yang kita gunakan dalam perintah function-nya. Kalau Anda pakai dua atau tiga variabelnya, dijelaskan di sini. Tip nama variabelnya apa, kemudian tipe data variabelnya apa. Kemudian bagian yang kedua dari blok-blok function-nya di sini, yaitu pada bagian begin dan end, itu diisi dengan perintah function-nya. Macem-macem ya, bebas diselek apa, atau jalankan perintah mendapatkan data apa, dan seterusnya kita letakkan di sini. Lalu pada bagian end, jangan lupa kasih titik koma. Ini yang sering lupa. Biasanya bikin end langsung dolar gitu. Jangan lupa titik koma setelah perintah end, kemudian diikuti dengan tanda dolar, double tanda dolar. Sintasnya seperti ini. Bagaimana contoh realnya, bagaimana contoh pembuatan function-nya. Kita pakai DVD rental untuk perkuliahan di kelas, tapi kalau di quiz kita pakai not with. Di sini contohnya kita manfaatkan tabel film yang ada di database DVD rental. Di sini kita buat function secara garis besar untuk menghitung berapa judul film yang panjangnya itu antara sekian sampai sekian. Cara membuatnya bagaimana? Kita ikuti sintasnya create. Anda bisa menambahkan di sini or replace. Begitu. Create function. Diikuti dengan nama function-nya. Rule of terms-nya adalah pakai atau buat dengan nama yang intuitif. Begitu. Get film count. Kemudian ini nama function-nya ya. Kemudian diikuti dengan parameter yang hendak kita masukkan ke dalam function tersebut. Di contoh ini ada dua parameter. Ini nama parameternya diikuti dengan tipe parameternya. Di sini ada dua parameter land from, tipe datanya integer, dan land to, tipe datanya integer. Begitu. Ini mendeklarasi fungsinya seperti ini. Kemudian pada baris berikutnya, returns in. That means artinya ketika function dengan nama get film count ini dieksekusi, dia akan menghasilkan data dalam tipe integer. Seperti itu. Ada outputnya nih. Sebuah data yang tipe datanya integer. Kemudian language plpgsql. Ini berarti pembawatan fungsinya menggunakan bahasa programming language pgsql-nya. S, begitu. A, S. Di sini diikuti dengan blok tanda dolar. Tanda dolar dan di bawah tanda dolar. Tanda dolar, dasar tanda dolar biasanya, jangan lupa, itu ada dua bagian lagi, yaitu pada bagian declare dan begin. Pada bagian declare, kita deklarasikan variable-variable yang kita manfaatkan untuk kita gunakan dalam fungsinya kita. Di sini hanya ada satu variable saja. dengan nama film count. Ini nama variabelnya. Integer adalah tipe data dari variable film count ini. Seperti itu. Ada satu parameter. Ada saja satu variable saja. Kalau lebih dari satu, Anda ketikkan lagi di bawahnya. Apa nama variabelnya, tipe datanya apa. Jangan lupa titik koma ya. Ini jangan lupa titik koma. Kemudian begin. Nah, di sini menunjukkan bahwa alur perintah eksekusi yang akan dieksekusi atau dijalankan ketika fungsinya dieksekusi. Function itu dipanggil. Itu mulai di sini. Dia menjalankan perintah select count, itu into film count. Biasanya kan kita select apa, from apa, langsung gitu ya. Nah, di sini kita tidak select apa, begitu. Tidak langsung from, tapi into film count. Artinya apa? Hasil dari perintah select count ini itu akan dimasukkan dalam variable film count yang sudah dideklarasikan di atas. Begitu. Kalau perintah select biasa kan select count from apa, where apa, dan seterusnya ya. Nah, kalau di sini select apa, di mana hasilnya itu dimasukkan dalam variable apa. Select count into film count. Berarti nanti hasil dari perintah select count ini akan dimasukkan dalam variable film count. baru kemudian data count ini seperti apa nih yang dimasukkan. Data count yang dijelaskan di bawah, yang berasal dari tabel film, begitu, from film, where, itu di mana isi kolom length-nya itu di antara. Nah, length from dan length to ini adalah dari, sorry, diambil dari parameternya tadi. Mungkin saya, ya. Nah, gini. Ini kan parameternya ini nih. Ada dua parameter ya. Nah, ini dimanfaatkan pada klausa where-nya di sini. Begitu. Nah, ini. Di mana isi kolom panjang, sorry, isi kolom length itu berada di antara parameter length from and parameter length to. titik koma. Jadi, jangan lupa titik komanya. Ini menunjukkan bahwa query-nya itu mulai dari ini ya, bikin ini. Ini perintah query-nya di sini. Satu bagian ini, titik koma. Nah, itu nanti kan hasilnya itu, dia kan menghasilkan data, angka kan. Kita pakai fungsi agregat ya. Ada satu angka lah gitu ya. Yang integer gitu, dia akan masuk pada variable film count. Nah, berikutnya, masih dalam block begin dan end-nya, kita tambahkan bentar return film count. Next mean artinya, ketika fungsi get film count ini di eksekusi, dia akan menghasilkan output. Apa outputnya? Isi dari variable film count-nya. Inilah yang menjadikan output dari fungsi dari, ini variable film, isi dari variable film count inilah yang menjadi output dari function dengan nama get film count. Seperti itu. Jangan lupa titik koma, begitu. Lalu end. Ini kan end ini, karena ada pasangannya begin, harus ada end-nya, jangan lupa titik koma. Kemudian dollar-dollar. Ini opsional sih, kalau titik koma yang ini ya. Yang perlu diperhatikan, titik koma letaknya itu pada setelah declare, kemudian setelah perintah query select-nya, kemudian setelah return-nya, spot titik komanya di situ. Mungkin dari sini ada pertanyaan dulu, sebelum lebih lanjut. Tidak ada. Kalau gitu saya yang tanya ya. Mungkin kita, ini kan ini masih di slide ya. Kita mungkin coba sih, gimana sih kalau di post-screen-nya. Saya buka pgadmin dulu. Oke, ini saya share screen pgadmin, sorry, post-screen-nya ya. Semoga sudah terlihat. Atau masih slide mungkin? Atau sudah terlihat? Oke, sip. Nah, ini kita uji coba di sini. Sudah saya siapkan. Kita pakai database DVD rental. DVD rental sudah jalan. Nah, di sini tadi ya. Saya copy paste saja dari slide-nya tadi. Di sini, create or replace function. Sama purchase, tidak ada beda. Kita block. Sampai sini. Kita eksekusi. Kalau tidak ada error, ya gini saja ya. Untuk ngeceknya, apakah function itu, apakah sudah ada belum? Anda lihat saja pada bagian explorer-nya. Di sisi kiri ini, database-nya apa? Pada bagian skemas. Nah, ini kan ada beberapa ini nih. Ada beberapa isian. Kemarin kita belajar view. Nah, itu letaknya di sini. Ada view banyak gitu. Nanti kita akan belajar prosedur. Kita akan belajar trigger. Nah, kita kan sekarang masih belajar function nih. Nanti objek function-nya itu function-function yang ada pada database kita, letaknya itu di sini. Nah, kita lihat. Kita tadi menggunakan ini ya. Get film count. Apakah sudah ada? Sudah ada ya di sini. Sudah ada di sini. Nah, fungsinya sudah jadi nih. Kemudian, cara jalankannya gimana? Cara manggilnya gimana? Cara manggil function ini. Cara memanggil function, itu harus diawali dengan perintah select. Tidak bisa menggunakan langsung nama fungsinya plug. Harus diawali dengan select, kemudian diikuti dengan nama fungsinya. Kayaknya sudah saya siapkan juga. Nah, contohnya kayak gini. Select get. Ini nama fungsinya. Nah, ini si parameter pertama 40. Parameter kedua 90. Artinya apa? Nanti angka 40 ini, ini akan mengisikan. Nah, ini ya di sini. Akan menggantikan ini. Dan angka 90 di sini akan menggantikan isi parameter length 2. Artinya apa berarti? Di sini, kalau ini dijalankan, berarti kita hendak menghitung berapa jumlah judul film yang isi kolom length-nya atau panjangnya itu di antara berapa dan berapa? Di antara 40 dan 90. Begitu. Kita eksekusi ya. Jadinya berarti total ada 325 judul film. Cukup dengan seperti ini, seolah-olah kita menjalankan perintah. Ini tadi. Seperti itu. Dan dinamis. Maksudnya dinamis gimana? Kita tinggal adjust parameternya saja nih. Berapa dan berapa. Mungkin dari sini ada pertanyaan. Mungkin ada bagian yang kurang jelas. Tidak ada ya? Permisi Pak, isi yang bertanya. Ya, silakan. Itu function kan ada parameternya ya. Itu kalau parameternya tabel bisa atau tidak? Parameternya tabel. Sejauh yang saya pelajari tentang function, tidak bisa. Karena kan harus dijelaskan nih tipe datanya apa. Dan tipe datanya yang mengikuti tipe data yang sudah disediakan oleh Postgre. Parameternya tidak bisa. Setahu saya, tapi correct me if I'm wrong. Misalkan Anda menemukan, eh ternyata bisa Pak. Ya berarti saya yang salah. Nanti coba disampaikan saja. Kalau parameter tidak bisa, namun outputnya bisa. Returnnya di sini itu bukan data single gini saja, tapi dia tabel utuh itu bisa. Seperti itu. Nanti kayaknya ada ya. Di bagian bawah. Setelah ini nanti akan ada. Contohnya bagaimana jika outputnya bukan satu single value seperti ini, tapi berupa tabel. Tabel ya ada kolom, ada baris. Itu mungkin jawaban dari saya. Baik Pak, terima kasih. Dari yang lain mungkin? Kalau tidak ada, kita coba latihan ya. Misalkan kita hendak membuat ini deh. Buat function untuk menghitung rata-rata length film dengan rating tertentu. Misalkan begitu. Rating ya. Ada enggak kolom. Oke, ini rating ya. Ada. Misalkan buat function untuk menghitung rata-rata panjang film. Nah, ini kita hitung rata-ratanya. Namun sekarang kriterianya dengan rating tertentu. Maksudnya rating tertentu nanti ini isi dari rating ini jadikan parameter. Gimana caranya? Kita coba praktekan aja yang sudah kita belajari. Pertama, kita deklarasikan function-nya. Create or replace nama fungsinnya apa? Function misalkan ambil AVG. Lalu dengan rating tertentu. Berarti rating, informasi rating ini harus jadi parameternya. Begitu. Nah, ini apa nih rating ini? tiba-tiba tanya apa? Oh, ternyata huruf ya kita pakai varchar. Misalkan parameter rating gitu. Parameternya varchar. Seperti itu. Kita mengikuti pola sesuai sintaksnya. Create or replace function. Nama fungsinnya apa? Diikuti dengan parameternya. Kemudian kalau sudah berikutnya yaitu setelah kita deklarasikan function berikutnya yaitu apa nih output dari function tersebut? Tipe datanya apa? Tipe datanya karena kita tidak mengambil average nilai rata-rata dari panjang film gitu. Nah, rata-rata itu kan mestinya tidak boleh integer ya. Karena kan biasanya ada decimal-nya tuh. Berarti return decimal. kemudian setelah return apa? Setelah return language PLPG. Nah, kita ikuti aja. Langu waga language bahasa PLPG SQL. Setelah bahasanya kita definisikan yaitu kita berikutnya S S Nah, baru disini dollar ya. Gini deh. Dollar eh, sorry. Mana dollar? Dollar Nah, biasanya gini nih ya. Biar nggak kelupaan gitu aja. Nah, kita menuliskan disini. Apa nih function-nya kayak gimana? Nah, setelah dollar itu ada dua bagian yaitu declare dan begin. Begin ditutup dengan n ada titik koma. Biasanya gini nih. Declare begin n titik koma. Gitu. Biar nggak lupa cara nulisnya. Cara nulisnya. Kemudian pada bagian declare variable apa yang kita tidak kita gunakan bebas ya. Misalkan apa ya. Hasil. Kita gunakan variable hasil tipe datanya desimal gitu ya. Kenapa desimal? Karena kita output-nya kan harusnya average ini ada komanya ya. Berarti hasil desimal. Jangan lupa titik koma. Jangan lupa titik koma. Setelah apa nama variable-nya. Kemudian pada bagian begin-end-nya ini kita baru jalankan definisikan isi function-nya dengan mengambil apa tadi soalnya. Buat function untuk menghitung rata-rata length film dengan rating tertentu. Rata-rata kolom length-nya. Rata-rata durasi film dengan rating tertentu. Berarti kan perintahnya select AVG gitu kan. Average apa? Average length. Menghitung rata-rata length untuk film dengan judul atau rating tertentu. From film where rating tertentu kan? Rating. Nah, gini kan polanya. Rating-nya apa? Jangan lupa average length ini nanti hasil dari penghitungan rata-ratanya kita masuk sebagai output kan ini nanti hasil dari penghitungan rata-rata kan nanti sebagai output. Berarti kita masukkan ke variable hasil. Variable hasil. Kemudian form film build rating. Nah, rating ini kita ambil dari parameter yang sudah kita deklarasikan di atas yaitu P rating. Where rating E like karena kan kita pakai huruf ya. E like apa? P rating. Seperti itu. Kita seperti ini. Select average length. Ini nanti kita masukkan hasil dari penghitungan average yang kita masukkan pada variable. Apa ini? Hasil. Kemudian dari tabel film yang rating-nya seperti rating pada parameternya. Seperti itu. jangan lupa setelah perintah query-nya sudah jadi diakhiri titik koma lalu kita perintah jalankan tulis return output dari function tersebut. Kita kasih titik koma di sini return output-nya tersebutnya variable hasil titik koma titik komanya di deklarasi variable setelah query setelah return dan setelah end. Ini fungsinya kira-kira seperti ini. Kita coba jalankan semoga tidak error. Sintag error near return di sini return decimal win return decimal oh pake S sorry ya lupa return returns ini pake S juga jangan-jangan return oh enggak oke oke kita ambil AVG ya sudah ada nah kita tes sekarang kita tes untuk menghitung rata-rata panjang film yang ratingnya R jadi select ambil average yang ratingnya R menghitung rata-rata panjang film yang ratingnya R oke ada variable yang tidak sesuai ya ada variable yang tidak sesuai nah disini sudah jelaskan error operator does not exist MPA rating karakter varying nah tipe datanya berbeda kalau kita lihat karena tipe datanya berbeda kita harus melakukan proses casting merubah tipe data ke tipe data yang lain apa yang beda kan rating varchar pak nah kita cek di tabel film kita cek di tabel film select bintang from film gini kita lihat yang dimasalahkan rating nah disini tipe datanya ternyata tidak varchar ini kan tipe data ini small ini tipe datanya itu spesifik MPA rating sedangkan kita parameternya kan ini ini varchar nama parameternya p-rating tipe datanya varchar ini tipe datanya varchar yang ini tipe datanya ini tadi MPA rating artinya harus ada casting perubahan kita lakukan proses casting aja ratingnya itu yang tipe datanya MPA rating ini kita casting jadi varchar semoga nggak error lagi sekarang oke kita build ulang fungsinya kita coba eksekusi lagi sekarang ambil rata-rata panjang film yang ratingnya R udah keluar hasilnya 118, sekian kita cek sekarang pakai query konvensional select AVG length from film where rating pakai elect bisa nggak bisa karena tipe datanya pita elect nggak bisa ya ini harus ikut-ikutan di casting varchar ini kita jalankan lagi nah ternyata sama ya ini pakai yang ini konvensional ini selek ini yang ini kita yang function yang sama perintah yang sama yang sudah kita bungkus dalam sebuah function jadi outputnya seperti ini seperti itu ambilnya sama nah kira-kira itu untuk membuat sebuah function mungkin dari sini ada pertanyaan lagi nggak ada nah misalkan begini silahkan punya saya kenapa masih belum bisa ya Pak belum maksudnya belum bisa apa error atau yang lain ya error error mungkin secara tingkas mungkin boleh diizinkan untuk share screen Oke 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 create or replace function error nya apa ya error AVG does not exist oke no function match oh ini AVG itu harus ini spesifik yang mau di average ini kolom apa yang mau dihitung averagenya tadi kan kolom length kayaknya kita kan nggak hitung rata-rata rating rata-rata durasi film kayaknya beda beda dengan count kalau count itu bisa pakai bintang tapi kalau kayak min max itu harus spesifik kolom apa yang mau kita hitung ininya jadi disitu langsung mungkin di average nya itu pakai length deh kayaknya select AVG length l-e-n-p coba lagi create or replace terima kasih bapak tadi saya clear oke itu mungkin dari teman-teman lain mungkin ada yang mau ditanyakan atau sama juga mungkin sama-sama error atau yang lain dengan adanya function ini tentu saja ini ya kita lebih flexible lagi kalau view kemarin kan kita buat semacam tab virtual yang mungkin bisa diambil dari query yang kompleks sehingga nanti cukup panggil nama view nya saja dengan function ini kita mungkin ada perintah-perintah yang kompleks misalkan disini ini perintahnya ini kompleks banget pakai parameter yang banyak kita cukup bikin function nya nanti kita eksekusi nama function nya dan ini juga bisa di hasil dari perintah ini juga kita bisa manfaatkan untuk perintah yang lain Anda masih ingat tentang subquery subquery itu kan kita masukkan sebuah query dalam query utama jadi contohnya kayak gini misalkan tampilkan misalkan nih kita ingin menampilkan menampilkan data film jadi semua data film artinya semua kolom dari tampil film tampilkan data film yang length nya length nya di atas rata-rata selek tampilkan data film yang length nya yang panjang kolom length nya itu di atas rata-rata film dengan red sorry dengan red thing R kayak gitu tampilkan data film yang length nya itu di atas rata-rata length film dengan rating R kayak gitu ini kan lumayan kompleks ini query ini kita bisa buat select bintang from film yang rata-ratanya di atas ini di atas rata-rata length sebenarnya rata-rata length film dengan rating tertentu select bintang from film where apa ini avg eh bukan ini bukan yang length nya where length yang panjangnya yang panjangnya di atas rata-rata length film dengan rating R rata-rata film dengan rating R itu kan kita bisa panggil function ini berarti kita buka bikin subquare nya select ambil avg R seperti itu ambilkan data film yang panjangnya atau length nya di atas rata-rata film length film yang rating R informasi ini rata-rata length film dengan rating R ini bisa kita dapatkan lewat function ini sehingga kita bisa letakkan pada subquare nya kita jalankan jadi mestinya ini kolom length yang ada di sini itu mestinya di atas sedapa tadi di atas di atas 118 di atas 118 di angka-angka yang ada di kolom ini mestinya semuanya di atas 118 koma sekian tadi seperti itu pemanfaatan subquare nya jadi lebih lingkas kira-kira begitu jadi kalau mungkin kalau function gini aja kan kayaknya flat cuma satu angka walaupun mungkin untuk mendapatkan angka ini query nya kompleks tapi ini angka ini bisa kita manfaatkan lagi pada bagian di query yang lain bagian lain di query yang ada kira-kira seperti itu untuk function outputnya dari function juga kita bisa manfaatkan lebih lanjut seperti itu ada pertanyaan mungkin dari sini tidak ada kalau tidak ada ini contoh yang lain membuat function untuk menampilkan film yang ID-nya tertentu mungkin bedanya di sini kita mungkin tidak yakin tipe data dari outputnya ini apa atau data yang hendak kita manfaatkan atau kita pakai nanti pada query kita itu tipe datanya apa kita bisa menggunakan pinta ini pada bagian baris 58 ini artinya kita membuat sebuah variable dengan nama film title tipe datanya apa dia mengikut tipe data title dari tabel film kita akses tabel film kita ambil kolom title-nya kita ambil type-nya sehingga tipe data ini film title itu sama dengan tipe data title pada tabel film seperti itu sisanya sama tampilkan judul film masukkan ke variable film title dari tabel film di mana film ID-nya itu sama dengan parameternya di sini seperti itu misalnya kalau kita bikin function tabelnya misalkan banyak kemudian kita tidak hafal dengan tipe data kolom-kolomnya ini cara ini yang bisa kita manfaatkan atau misalkan ketika di query ada error seperti tadi ternyata tidak match antara output atau parameternya dengan tipe data yang ada pada tabel kita bisa lakukan casting casting ini seperti ini berarti nanti tipe data rating ini kita casting ke varchar kita ubah ke varchar sehingga kita bisa lakukan operator i like kira-kira begitu berikutnya ini Pak ini kan fungsinnya outputnya cuma satu data kayak gini outputnya cuma satu ya sudah angka ini bisa enggak kalau outputnya itu lebih dari satu data artinya enggak angka ini saja misalkan ada angka-angka yang lain yang kita bisa jadikan sebagai output bisa kita bisa melakukan itu nah namun ada sedikit perubahan yaitu pada parameternya nah disini kita tambahkan kata-kata out nah disini nah disini ada tiga parameter min length tipe datanya integer max length tipe datanya integer average length tipe datanya numeric nah dikasih out disini maksudnya apa artinya nanti tiga parameter inilah yang akan menjadi outputnya begitu disini pada bagian ini create or replace function get film start kita membuat function dengan nama get film start akan ada tiga output apa itu outputnya yaitu min length max length dan average length isi dari parameter inilah yang akan menjadi outputnya akan ada tiga output begitu nah sisanya sama ya language lalu pada bagian begin nah bedanya apa disini kita enggak enggak pakai declare nah kalau ini kan setelah S nya ini S ini kan ada declare kita deklarasikan varia tidak pakai kalau ini langsung aja begin apa perintahnya apa select min length max length average length dikonversi ke numerik ya 5 digit dengan 1 apa ne derajat ketelitian 1 desimal itu min length max length dan average length sehingga nanti output dari perintah min length ini akan masuk pada parameter min length output dari perintah max length ini akan masuk pada berurutan ya jadi yang pertama masuk ke yang pertama yang kedua masuk ke sini average length yang sudah dikonversi ke sini ya ke numerik akan dimasukkan ke variable ini from dari tabel film begitu dan tidak ada kata-kata return di sini karena otomatis nanti ini jadi outputnya gitu tidak ada kata-kata return ya langsung nah coba kita jalankan oke nah disini kan sebelum kita eksekusi ya maksud dari maksud dari fungsi ini kan berarti kita ambil data paling kecil dari kolom length data paling besar dari kolom length dan rata-rata kolom length dari topel film kan begitu dimana nanti outputnya ini masuk ke tiga parameter berarti ada tiga data min, max, dan average kita eksekusi nama fungsinya sama getFilmStart kita eksekusi outputnya seakan-akan satu tapi disini ada tiga data ini ya ini minnya berapa maxnya ini 185 average-nya 115,3 seperti itu ada tiga data sekaligus min, max, dan average agar lebih cantik agar lebih readable maksud dari angka ini apa ada koma ada titik kita bisa tambahkan select bintang from getFilmStart nah bedanya apa tiap-tiap item datanya dipisahkan dengan kolom tersendiri isi dari variable min length isi dari parameter max length dan isi dari parameter average length seperti ini mungkin ini untuk bedanya cuma ini ya mungkin secara struktur penulisan kalau misalkan kita hendak beberapa data kita letakkan di parameter ya nah di pemanggilannya sendiri parameter itu nggak digunakan ya disini nggak ada parameter kosong nggak ada parameter tapi disininya kita definisikan bahwa nanti nih kalau kalau fungsin ini dipanggil dia menghasilkan atau meng-out ada di outputnya itu parameter-parameter kira-kira begitu mungkin ada pertanyaan dari sini nggak ada ya oke ini kalau jadi strukturnya tadi bedanya mungkin nggak ada return disini nah berikutnya ini seperti yang ditanyakan aduh tadi saya nggak nyatet nama mas siapa tadi ya gimana kalau outputnya itu berupa tabel tabel ini masih single value ya single value yang tadi juga single value bagaimana kalau outputnya itu sebuah tabel pak nah bisa nah secara umum bisa jadi dan sintaksnya juga tidak jauh beda ini sama ya jadi create or replace function jadi apa nama function yang kita sebutkan disini parameternya apa disini nggak beda nah bedanya disini returns pada kata-kata returns-nya disini itu bukan sebuah tipe data lagi integer atau farjar atau yang lain ya tapi returns-nya itu table artinya apa kalau function ini dipanggil dia akan menghasilkan sebuah tabel nah tabel itu kan terdiri dari baris dan kolom ya nah setelah returns-tabel maka disini kita definisikan nanti ada berapa kolom dan kolomnya apa saja seperti itu kita letakkan setelah tabel disini ini aja bedanya lalu sisanya sama ya language-nya juga plpgsql sdolar declare begin dan end detik koma begitu sintaksnya cuma beda disini dengan deklarasi function yang tadi yang biasa nah contohnya gimana contohnya disini nah contohnya disini kita buat function ya dengan nama getfilm begitu nama fungsinya getfilm lalu ada satu parameter namanya ppattern ini tipe datanya varchar nah output dari function getfilm ini kalau di eksekusi dia akan menghasilkan sebuah tabel berarti disini returns-tabel ya nah tabel kan terdiri dari kolom-kolom ya nah disini nanti outputnya itu berupa tabel yang terdiri dari dua kolom apa nama kolomnya nama kolomnya farmtitel dan film release year kolom film titel tipe datanya varchar dan kolom film release year tipe datanya integer nah kita buat disini kita kita spesifikan disini bahwa output dari function getfilm ini dia berupa tabel terdiri dari dua kolom ini nama kolomnya dan ini tipe data kolomnya sisanya sama language plpgsql s dolar dolar nah ini yang mungkin juga sedikit berbeda pada setelah begin langsung nih return return query apa querynya ya query untuk membentuk tabel dengan struktur ini ingat ya tabelnya ada dua kolom tipe datanya ini gitu apa yang mau dijadikan sebagai output tabel yang seperti apa tabel dari hasil query ini select title kolom release year kita konversi ke integer begitu from film where title I like ppattern berarti disini tampilkan judul dan release year dari tabel film dimana judulnya itu seperti apa parameternya begitu kan nah kayak gitu kita coba eksekusi ya ini kan berarti secara umum tampilkan judul film dan tahun release-nya dari tabel film yang judulnya itu seperti ini gitu kan seperti mungkin huruf depannya A atau ada kata-kata apa gitu sebagai judul filmnya gitu kan nah cara eksekusinya juga karena dia merupakan outputnya berupa tabel ya seakan-akan kita men-select dari sebuah tabel juga begitu select bintang from nah ini nama fungsinya get film nah disini parameter ppattern ini diisi dengan begini kira-kira apa ini berarti yang huruf depannya AL gitu kan yang judul film itu huruf depannya AL kita jalankan maka kalau kita lihat dari outputnya yang ditampilkan disini yang film-film yang judul depannya AL semua seperti itu dan karena ini outputnya itu berupa tabel maka cara eksekusinya ya sekanakan kita mengakses tabel ya misalkan kita ambil kolom tertentu itu miselect film title itu from kita panggil nama fungsinya dari fungsinya ini kan ada ada tabel dua kolom tuh enggak semua kolom yang kita akses tapi kolom yang ini nih kolom ini aja yang kita akses seperti itu nah begini jadi kalau pakai wear bisa enggak nih ditambah wear gitu kita perlakukan seperti tabel misalkan akhirnya ini kita pengganti bintang mana ini 2006 ya misalkan kita tambahin sorry tambahin wear film year integer integer ya berarti misalkan di atas 2007 misalkan begitu bisa ya cuma enggak ada datanya karena kalau kita lihat kan tadi 2006 semua kayaknya ya 2006 semua ya karena output dari function ini itu berupa tabel sehingga kita bisa perlakukan seolah-olah seperti tabel ya select bintang from apa gitu where apa namanya kriteria apa ya seperti kita ngakses tabel biasa gitu karena dia outputnya berupa tabel gitu sih mungkin dari sini ada pertanyaan mungkin gimana kita bisa enggak pak cek query tertentu dari fungsin yang sudah dibuat sebelumnya kalau dari fungsin-fungsin yang ini query-nya kayak gimana gitu ya 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 bisa misalkan ini tadi kita udah bikin fungsin apa ya get film ini mestinya disini ada get film atau inilah ambil AVG ya oke ya kalau pakai pgadmin ya cukup kiri kanan saya lupa ya kalau enggak pakai pgadmin itu perintah 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 di konsulnya seperti apa cuman kan biasanya kita udah pakai tools nih pgadmin nih kalau sudah ada pakai pgadminnya ini pada bagian script pada perintah script nah dia keluar apa namanya ya ini tadi query yang membentuk function ini gitu nah gini secara mau mempersama ya create oracle function public ini dia bisa diakses kalau kita belajar database administrator itu kan ada serangkaian tabel ada serangkaian function yang tidak bisa kita bisa ubah aksesnya itu nanti di mata korea dpadmin sih nah ini public function sama persis ini saya mohon maaf kurang tahu cost 100 ini untuk apa dan volatil untuk apa saya belum tahu fungsinya apa nah sisanya sama ya kira-kira begitu untuk mengetahui query pembentuk function yang sudah ada kira-kira begitu mungkin apakah bisa menjawab izin tanya lagi Pak oh ya itu tadi kan untuk membuat tabel ya Pak kalau misalnya membuat view itu tinggal ganti kata view gitu Pak jadi cuma tabel virtual oh ya ya sama ini kan fungsi dari create ini kan secara umum kita membuat objek apa di database nah objek di database itu ada banyak ada function ada prosedur ada tabel ada trigger ada views berarti nanti sintaksnya ya create ini opsional ya or replace objek apa yang kita buat create or replace view create or replace tabel create or replace prosedur sama juga terus apa kira-kira tadi yang mau ditanyakan tadi apa ya saya lupa juga gimana tadi terus anu Pak untuk returnnya itu berupa view jadi nanti tinggal ganti tabel itu dengan view gitu ya Pak yang di query sebelumnya tadi maksudnya kita buat function tapi outputnya berupa view gitu atau kita buat view ya buat function tapi returnnya itu view jadi nanti tinggal ngubah gitu ya Pak returnnya view mungkin begini dulu jadi view sendiri itu kan fungsinya cuma sebagai ya view seperti namanya hanya untuk melihat jadi mungkin para paradigma nya jadi ya kalau kita misalkan bikin sebuah function ya langsung aja akses tabelnya gitu karena view itu ya fungsinya beda dengan tabel view itu kan kita semacam tabel virtual gitu kan tabel virtual yang disusun berdasarkan query yang mungkin kompleks jadi sifatnya ya untuk view saja apakah bisa dikombine dengan 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 function nah saya kurang tahu saya belum pernah eksperimen terserang ini pertanyaan pertama bagi yang pernah saya dapatkan gimana kalau function itu outputnya berupa view ya pertanyaan menarik dan tidak ada salahnya kita coba ya cuman secara konsep akhirnya enggak apa ya ya karena beda beda kegunaan ya function itu punya fungsi sendiri view itu punya fungsi sendiri dan tujuan kita membuat view itu kan untuk menyederhanakan menampilkan tabel yang dari query yang kompleks kita sederhanakan dalam view sehingga cukup aksesnya nanti select bintang from view gitu kan jadi itu saja mungkin yang perlu diperhatikan tapi apakah bisa sebuah function itu menghasilkan sebuah view kita coba ini pertama sih saya juga enggak tahu hasilnya apakah bisa atau enggak jadi kita eksperimen bareng-bareng ya return view bentar apakah ada yang perlu dirubah return view mestinya sih enggak ada tabel mestinya secara logik karena view itu pada dasarnya sebuah tabel virtual mestinya juga sama return view oke let's try saya enggak tahu terus terang ini pertama kalinya namanya kan belum di-declare juga ya untuk view-nya ya itu pertama view itu harus di-declare tapi konsepnya kalau tabel ini kan kita enggak perlu di-declare nama tabelnya kan outputnya berupa tabel gitu aja dengan kolom struktur kolom ini gitu kan tanpa perlu kita definisikan nama tabelnya mestinya view juga sama ya let's try kita coba sekit enggak bisa dibaca dulu sintak error ini file title ini kenapa file file return view oh iya sorry ya cara logik memang enggak bisa view itu kan kita kalau kita apa namanya apa ya kita contohnya sintaks view karena kolom-kolom yang ada di view itu mengikuti hasil dari perintah select bisa dimaklum bisa dimaklum maksudnya ya jadi kalau di hasil dari perintah select yang itu ada serangkaian kolom ini cuma satu kolom jadi jumlah kolom yang ada di view itu kan kita tidak kita tidak declare di awal saya bikin view kolomnya ini kan enggak tapi kan kolom yang ada di view itu kan ngikuti dengan hasil dari perintah query-nya kalau hasil dari perintah query-nya itu hanya ada satu kolom maka otomatis view-nya juga satu kolom sehingga ya gugur tadi ya kita yang tadi apakah create function itu bisa return-nya view maksudnya enggak bisa karena kalau kita lihat di sintaksnya ini kan kita harus declare terlebih dahulu kolom-kolomnya apa padahal kalau kita men-declare sebuah view itu kan contohnya yang ada di sini kan kita enggak declare secara spesifik bahwa view ini kolomnya apa saja tapi otomatis mengikuti hasil mengikuti dari hasil perintah select-nya ini kolomnya cuma satu nah ini kayak gini kan kita kan oke kita buat view dengan nama ini kemudian kan kita enggak declare nanti view saya itu kolomnya ini 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 tipe datanya ini kan kita enggak tapi otomatis mengikuti dari ini kan berarti nanti view-nya ada kolom-kolom ini sehingga ya secara logika juga tidak memungkinkan untuk kita letakkan di sini karena kalau kita letakkan di sini kan kita harus deklarasikan di awal bahwa view saya view yang enggak kita jadikan output dari fungsi ini ada dua kolom kira-kira begitu sih mas semoga menjawab ya baik Pak terima kasih Pak tapi tidak ada salahnya mungkin Anda kalau pengen browsing-browsing how to create sorry ya apalah kata kuncinya lah jadi misalnya cari di Google apakah bisa membuat view eh ternyata Anda menemukan bisa Pak cuma caranya kayak gini gitu nah silahkan enggak apa-apa enggak ada masalah kita kan diskusi ya bebas jadi kalau sejebatas yang saya ketahui selama pakai postgre belum pernah dan ternyata dan secara konsep memang enggak bisa gitu sih tapi kalau Anda browsing dan kemudian bisa ya silahkan disampaikan ya kan tambahan ilmu buat kita semua ya kira-kira begitu mungkin oke ini ngapain ini yang mana oh yang ini mungkin itu terkait pembahasan kita mungkin ada lagi yang mau ditanyakan terkait bagaimana membuat function izin bertanya Pak ya silahkan untuk yang tadi ya Pak untuk membuat tabel itu kan kita harus mendefinisikan dulu ya Pak kolom-kolom mana yang ingin kita buat nah misal saya ingin mengambil seluruh kolom yang ada di tabel film gitu Pak jadi contoh kasusnya seperti ini saya ingin membuat function yang mana itu untuk mengecek film berdasarkan ID-nya gitu Pak mengecek film tak tulis ya function untuk mengecek film yang gimana berdasarkan ID-nya berdasar ID oke terus ya hanya seperti ini Pak jadi nanti outputnya itu berupa satu row gitu Pak yang berupa ID-nya itu nanti outputnya apa nih nanti kira-kira mau diharapkan apa nih outputnya satu baris dari film yang itu Pak yang ID-nya diminta itu Pak contohnya itu kayak anuselek bintang itu from film where ID sama dengan satu baris itu semua tampil gitu ya kalau pakai function ya otomatis kalau outputnya tabel jadi begini ini nanti kita akan menemukan jadi sebelum lebih lanjut ya di SQL itu ada namanya function ada namanya store procedure ini kebetulan ini kebetulan gak ada kosong gak ada contohnya kalau ada contohnya lebih bagus nah dua objek ini itu mirip maksudnya mirip ya kita buat query yang kompleks kita bungkus dengan sesuatu begitu kita bungkus dengan nama sesuatu sehingga ketika kita hendak melakukan query yang kompleks itu kita cukup memanggil namanya contohnya tadi ya misalkan query-nya kompleks kayak gini ya kita cukup panggil dengan nama ini kayak gini ya kita cukup panggil dengan nama functionnya seperti itu nah salah satu perbedaan antara function dan prosedur lupa kalau hampir sama atau buat apa dibedakan function ini outputnya itu berupa value ada sebuah nilai yang mungkin nanti bisa kita manfaatkan untuk hal yang lain contoh value untuk rata-rata average atau min, max atau value-value yang lain yang bisa kita manfaatkan jadi ada sebuah data sebagai outputnya walaupun data itu juga bisa sebagai berupa sebuah tabel seperti itu nah sedangkan store prosedur dia itu nggak ada jadi ya serangkaian query ya sudah kita bungkus dengan store prosedurnya lalu ya sudah nanti kalau itu dijalankan ini outputnya itu hasil dari query itu nah sehingga untuk studi kasus yang tadi ini kan berarti kan outputnya kan semua semua kolom dari tabel film yang ID-nya tertentu berdasarkan parameter ya ID-nya kalau outputnya seperti ini apakah bisa menggunakan function bisa cuman akhirnya kalau pengennya semua kolom jadi function itu kalau outputnya berupa tabel ya kita harus dikira di awal kolom-kolom apa saja yang mau kita jadikan sebagai output begitu jadi ya anda harus ngecek tabel film ini kolomnya apa saja dan kita masukkan di sini begitu nah tentu kan ini bukan hal yang ya mudah sih cuman kan ya repot gitu nah kalau kasusnya seperti ini maka yang paling cocok untuk kasusnya seperti itu anda pakai prosedur gitu dimana di prosedurnya itu parameternya itu ID-nya sayangnya nggak ada contoh ya nggak ada contoh kalau ada mungkin lebih cocok jadi mungkin seperti itu mas jadi apakah bisa bisa tapi ya konsekuensinya anda harus semua yang ada di tabel kalau pengennya sama persis ya kolom di tabel misalkan seperti ini kalau pengennya persis seperti ini so that's mean artinya di pada bagian sini kalau pengennya outputnya berupa tabel bukan single values ya konsekuensinya ya anda harus deklarasikan di sini output tabel dengan format seperti apa gitu kan jadi begitu apakah bisa bisa cuman anda perlu effort banyak di sini kalau memang studi kasusnya seperti ini maka yang paling cocok itu pakai store prosedur dimana store prosedur itu kita query kita bungkus dengan nama store prosedurnya sudah selesai jadi outputnya itu tergantung dari output query-nya jadi misalkan selek bintang from film where ID tertentu kan di mana xxx ini kan dari parameternya nah kalau query-nya sederhana seperti ini ya anda bungkus dengan store prosedur ininya nanti ambil dari parameter store prosedurnya kira-kira begitu untuk studi kasus yang ini apakah bisa menjawab mungkin baik Pak terima kasih mungkin kalau anda lebih tertarik ya coba dibaca-baca tentang ini ya di store prosedur nanti kelihatan bedanya seperti apa mungkin begitu bisa-bisa tapi ya ada effort yang mungkin ya bukan hal yang mudah ya kalau pengen ini total ada banyak kolom kan ini dan anda harus apa namanya metani ya nama kolomnya apa nama kolom mungkin bahas tipe ya tipenya kan harus cancel harus sama persis mungkin begitu jawaban dari saya kalau ketemu lagi dengan saya dengan di materi store prosedur nanti mungkin kita komparasi ya gimana kalau function gimana untuk store prosedur tapi kalau anda ingin belajar lebih lanjut ingin belajar mungkin one step ahead mungkin prosedur ya monggol silahkan mungkin begitu dari saya kira-kira dari teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan lagi terkait function ini untuk quiz sudah tahu hasilnya ya jadi mungkin bisa di cek sendiri di e-learning untuk kelas ini kayaknya lumayan bagus yang dapat 8 artinya 7 ke atas lumayan banyak tapi yang dapat gejelek juga lumayan banyak jadi mungkin bagi yang hasilnya belum memuaskan pada quiz kemarin bisa dimaksimalkan di quiz-quiz selanjutnya insya Allah kita masih ada sekitar planning kita ada 4 ya jadi masih ada 3 lagi begitu jadi monggol dimanfaatkan di situ mungkin begitu dari saya ya ini maternanya cukup ini sih jadi mungkin 10 dari kiri kalau ada pertanyaan monggol silahkan terkait function jadi mungkin yang perlu di-highlight untuk function pertama sintaks jangan lupakan sintaksnya create lalu return language as kemudian block dollarnya ini sintaksnya seperti itu part-partnya pada bagian returns tipe datanya apa language-nya PLP, G, S, G, L lalu pada bagian block dollarnya ini masih dibagi dalam 2 part lagi ada pada bagian declare dan begin declare ini untuk variable yang kita manfaatkan pada bagian begin ini seperti apa query dari functionnya jangan lupa juga titik koma letaknya itu pada bagian mana saja pada bagian state declare pada bagian begin dan return return dan end begitu nah ini untuk function yang secara umum bagaimana jika functionnya outputnya lebih dari satu values sedikit dirubah yaitu pada parameternya dikasih kata-kata out out values pertama variable values pertama out variable values kedua dan seterusnya lalu tidak ada result sorry return disini tidak ada return pada bagian begin kalau pada bagian declare masih memungkinkan jadi ada variable-variable yang kita buat kalau bagian returnnya tidak ada karena sudah dispesifikan disini dijelaskan pada parameternya bahwa nanti kalau functionnya dibuat ada serangkaian output jadi diletakkan disini lalu itu ya ada dua one result set ada function dengan satu output multiple output dan kedua outputnya berupa tabel sintaksnya hampir sama persis hampir sama ya tapi disini mungkin bedanya returnnya diisi tabel dan kita declare bahwa outputnya itu tabel dengan berapa kolom tipe data kolomnya begini mungkin contohnya sisanya mungkin kalau ada bagian kurang jelas Anda silakan eksperimen coba-coba kalau misalkan ada error atau apa jangan ragu untuk tanya konsultasi bareng-bareng dari situ mungkin bisa nambah ilmu contohnya tadi saya baru tahu juga baru kepikiran kalau outputnya berupa view gimana mungkin itu dari saya jika tidak ada yang mau ditanyakan lagi bisa kita akhiri kita jumpa lagi dalam kesempatan insyaallah semoga bermanfaat terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih